Intro Kota-kota besar seperti Jakarta dengan segala hirp pikupnya memang seringkali membuat hidup terasa penat. Macet, padat, polusi, dan kehidupan yang keras tak jarang menjadi pemicu stres warga perkotaan. Bagi sebagian besar warga kota, berharap tinggal di tempat yang nyaman dan asri dengan segarnya udara di pagi hari sangat sulit diperoleh. Namun sebaliknya, sulit pula meninggalkan kota karena kota memberikan banyak harapan perbaikan perekonomian. Salah satu upaya agar tempat tinggal menjadi nyaman dan asri adalah melakukan kegiatan urban farming alias berkebun di perkotaan. Kegiatan berkebun ini dapat dilakukan di mana saja dan oleh siapa saja. Selama ada kemauan, di manapun tempatnya bisa digunakan untuk bercocok tanam. Tentu sebelum berkebun, Anda perlu mengetahui jenis tanaman yang akan ditanam, model penanaman, dan cara penataannya di sekitar rumah. Tujuannya, bila sudah terbentuk, bercocok tanam di sekitar rumah akan tertata rapi, nyaman, dan asri. Jenis tanaman yang baik ditanam di sekitar rumah banyak ragamnya. Tapi yang paling mudah ditanam sekaligus banyak memberikan manfaat adalah sayuran. Contohnya adalah bayam, sawi, kangkung, pakcoy, cabai, tomat, bunga kol, dan seledri. Sayuran ini dapat menjadi sumber pangan keluarga yang dapat dipetik langsung dimasak sehingga kandungan gizinya tidak rusak. Bila Anda memiliki pengarangan cukup luas, Anda dapat menanam beragam sayuran langsung di lahan. Namun, bila rumah Anda tidak memiliki halaman, tak perlu putus asa. Gunakan saja pot, kaleng bekas cat, ember, kemasan bekas air mineral, pipa, talang air, atau polybag sebagai wadahnya yang dapat ditaruh di sisa-sisa ruang yang ada. Nah, supaya sayuran yang Anda tanam tumbuh subur dan dapat dipetik hasilnya, Anda perlu memperhatikan beberapa hal. Mulai dari pemilihan benih, penyemayan, cara menanam, hingga perawatannya. Mengenai benihnya, gunakan saja produk PT. Iswesit Indonesia Capanah Merah. Perusahaan yang sudah berpengalaman 26 tahun di industri benih hortikultura ini telah menyediakan benih khusus untuk kegiatan urban farming. Benih ini dapat dibeli di toko-toko sarana produksi, toko online, galeri post, hingga supermarket seperti Super Indo dengan harga yang terjangkau. Sebelum ditanam, benih perlu disemai kecuali bayam dan kangkung. Penyemayan dapat dilakukan dalam potre. Sedangkan medianya adalah campuran tanah yang telah diayak, arang sekam, dan kompos dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1. Atau bisa juga membeli media semai yang sudah siap digunakan. Potre yang telah diisi media semai disiram hingga jenuh dan dibiarkan beberapa saat hingga air dari lubang ujung bawah potre tidak lagi menetes. Sebelum menyemai, buat lubang semai terlebih dahulu dengan kedalaman 0,5 cm. Masukkan satu benih untuk tiap lubang semai. Setelah seluruhnya terisi benih, lubang semai ditutup kembali. Untuk mempercelan terkecambahan, persemaian ditutup plastik berwarna gelap atau penutup lainnya. Sekitar 3-4 hari kemudian, penutup dibuka dan biasanya benih sudah berkecambah. Persemaian ini mesti dirawat dengan baik. Persemaian mesti kenasinan matahari langsung dan terhindar dari siraman hujan. Setiap pagi dan sore, persemaian disiram secara merata. Supaya pertumbuhannya optimal, antara 3-5 hari sekali bibit diberi pupuk. Cara pemupukannya ada dua cara. Disemprotkan atau disiramkan dengan dosis sesuai anjuran. Sekitar 1-2 minggu sebelum menanam, siapkan pot atau polybag dengan bentuk, warna maupun ukuran sesuai selera Anda. Siapkan juga media tanamnya berupa tanah, arang sekam, kompos, dan pupuk NPK. Campurkan tanah, arang sekam, dan kompos dalam satu wadah dengan perbandingan 2 banding 1 banding 1 atau 1 banding 1 banding 1. Masukkan campuran media tanam ke dalam pot atau polybag secukupnya. Pada wadah besar, tambahkan 1 sendok makan NPK dan dicampurkan merata. Sedangkan pada wadah kecil, NPK-nya cukup setengah sendok makan. Kemudian wadah disiram dan dibiarkan minimal 1 minggu sebelum ditanami. Jika Anda mau menanam kangkung atau bayam, wadah yang telah diisi media tadi dapat langsung ditanami. Taburkan benih sedikit saja agar kelak tanamannya tidak padat. Tutup taburan benih dengan tanah atau arang sekam tipis-tipis, lalu disiram merata. Jangan lupa hindarkan wadah dari guyuran air hujan. Selang 2-3 hari, kangkung atau bayam telah tumbuh. Supaya tumbuh baik, jaga kebutuhan air dan pupuknya. Penyiraman cukup sehari sekali. Sementara pemupukan dilakukan 5-7 hari sekali dengan sistem kocor. Larutkan NPK dengan air dengan dosis 1 gram per liter, kemudian disiramkan. Sekitar 20-25 hari kemudian, kangkung atau bayam panah merah sudah dapat dipanen. Lain lagi bila Anda akan menanam sawi, pakcoy, atau cabai. Bibit sawi dan pakcoy sudah dapat dipindahkan dari persemaian pada umur 14 hari setelah semai. Sedangkan bibit cabai siap pindah tanam pada umur 21-30 hari setelah semai. Pindah tanam sebaiknya dilakukan pada sore hari. Bibit yang akan dipindahkan disiram terlebih dahulu supaya tidak stres. Pindahkan bibit satu persatu secara hati-hati ke pot atau polybag yang telah disediakan sebelumnya, kemudian disiram. Penyiraman berikutnya dapat dilakukan 1-2 hari sekali. Pupuk susulan diberikan 5-7 hari sekali dengan sistem kocor. Pupuk yang diaplikasikan cukup NPK yang telah dilarutkan dalam air dengan dosis 1 gram per liter. Selang 25-30 hari setelah tanam, sawi atau pakcoy sudah dapat dipanen. Khusus untuk cabai, selain pupuk kocor, 10-14 hari sekali perlu disemprot pupuk daun. Selain itu, tanaman perlu dikontrol setiap hari sehingga bila ada hama dan penyakit, penyebarannya dapat segera dicegah. Demikian pula tunas-tunas yang ada di bawah percabangan utama mesti dirempel. Sekitar 2,5-3 bulan setelah tanam, cabai sudah mulai bisa dipanen. Padang selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan. Begitulah menanam sayuran di sekitar rumah. Selain mengasihkan, tempat tinggal menjadi asri, cantik, dan sehat. Sekaligus menghemat pengeluaran untuk membeli sayuran. Berkebun juga menjadi sarana Anda untuk menggerakkan tubuh dan berolah raga. Terima kasih telah menonton!